Selamat pagi dan selamat mendengarkan pengumuman calon wakil presiden pendamping Genjar Pranowo Capres Pemilu 2024 Berikut kami akan bacakan susunan acara pembukaan pada pagi hari ini Yang pertama menyanyikan lagu Kebangsaan Indonesia Raya Menghendingkan Cipta Dipimpin Bapak Jarod Saiful Hidayat Ketua DPP PDI Perjuangan Pembacaan teks Pancasila oleh Bapak Ahmad Rofik Sekjen Perindo diikuti seluruh hadirin Hadirin kami undang berdiri Berdiri Pembacaan teks Pancasila oleh Bapak Ahmad Rofik Terima kasih telah menonton! Bapak Ahmad Rofik Sampai jumpa di video selanjutnya. Semuanya, marilah sejenak kita mengendengkan cipta, berdoa sesuai dengan arwah para pendiri bangsa, wabil khusus Bung Karno, Bapak Bangsa Indonesia, Penggali Pancasila, diberikan tempat terbaik di sisi Allah SWT, dan kepada kita semua dilimpahkan kesehatan dan semangat untuk mewujudkan tujuan Indonesia merdeka. Mengendengkan cipta mulai. Selesai. Lake Mele directamente. Semuanya, marilah sejenak kita yang memperkenalkan kesehatan dan semangat untuk mewujudkan kesehatan dan semangat untuk mewujudkan tujuan Indonesia merdeka. Bagaimana sosial bagi suhu perayaan Indonesia? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Salam damai sejahtera untuk kita semuanya Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan Rahayu Marilah kita bersama-sama pedikan salam nasional kita Merdeka! 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 Yang terhormat Ketua Umum BDI Perjuangan Ibu Prof. Dr. Megawati Soekarno Putri Kita berikan tepuk tangan yang meriah buat beliau Yang terhormat Ketua Umum Partai Persatuan Pembangunan Bapak Haji Muhammad Mardiono Tepuk tangan yang meriah Yang terhormat Ketua Umum Partai Hati Nurani Rakyat Bapak Dr. Usman Sabta Odang Terima kasih Yang terhormat Ketua Umum Partai Persatuan Indonesia Perindu Bapak Haritanu Sudebio Mas Prananda dan Mbak Puan Maharani Terima kasih kehadirannya Bapak Arsat Rasid Bapak Oli Dondokambe Terima kasih atas kehadirannya Kita berikan tepuk tangan yang meriah Hadir juga Bapak Sandiaga Uno Tepuk tangan yang meriah buat beliau Pak Andika Perkasa Pak Gadot Edi Pramono Dan Tuan Guru Bajang Rekan-rekan seperjuangan Dari seluruh Partai Politik Pengusung Pak Ganjar Pranowo Beserta para relawan yang hadir di tempat ini Rekan-rekan pers dan hadirin sekalian Hari ini merupakan momentum yang sangat penting Bagi seluruh parpol pengusung Bapak Ganjar Pranowo Sebagai calon presiden Momentum politik ini telah lama Dinanti-nanti oleh seluruh rakyat Indonesia Karena itulah dengan seizin Ibu Megawati Soekarno Putri Rapat Konsolidasi Partai Politik Dengan agenda pengumuman calon wakil presiden Yang akan mendampingi Bapak Ganjar Pranowo Kami mohon izin untuk dibuka Hadirin sekalian Banyak yang sebelumnya dengan tidak sabar bertanya Siapa sosok yang akan mendampingi Pak Ganjar Pranowo Dari mana asalnya Apa latar belakangnya Bahkan ada yang menanyakan Laki-laki atau perempuan Apa profesinya Untung tidak ada yang bertanya Apa lagu kegemerannya Karena semua pasti akan menjawab My way sebagai lagu kesukaannya Seluruh pertanyaan tersebut Akan segera terjawab Namun yang paling penting disini Adalah bahwa calon wakil presiden Yang akan mendampingi Pak Ganjar Pranowo Adalah sosok yang akan berjuang bersama Bagi kemajuan Indonesia Raya Karena itulah Dengan tidak berpanjang lebar Kepada Ibu Megawati Soekarno Putri Kami mohon berkenan menyampaikan sambutan Kita berikan tepuk tangan yang meriah Buat beliau Kepada Ibu Megawati Soekarno Putri Waktu dan tempat kami haturkan Saya orang yang sudah punya pengalaman hidup Dan politik yang cukup panjang Jadi saya tidak begitu mudah Untuk bisa Mengambil siapakah yang akan saya jadikan Di kemudian hari sebagai pemimpin dari bangsa dan negara ini Saya menerima masukan dari seluruh ketua umum partai yang hadir disini Juga mendengarkan masukan para tokoh Kesemuanya saya kontemplasikan Siapa sosok yang tepat mendampingi Pak Ganjar Pranowo Nah hari ini Hari Rabu Tanggal 18 Oktober 2023 Saya dengan mantap Kini saya telah mengambil keputusan Kesemuanya saya tujukan sebesar-besarnya Bagi kepentingan rakyat bangsa dan negara Karena itulah Dengan mengucapkan Bismillahirrohmanirrohim Maka calon wakil presiden Yang dipilih oleh Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan Yang akan mendampingi Bapak Ganjar Pranowo Adalah Bapak Profesor Dr. Mahfud MD Terima kasih Terima kasih